Gubernur Jambi Al-Haris mengusulkan desain pembangunan flyover dari Simpang Mayang menuju Pasar Angso 2 Kota Jambi ke Kementerian PUPR. Gubernur Jambi Al-Haris mengusulkan desain pembangunan jalan layang dari Simpang Mayang menuju Pasar Angso 2 Kota Jambi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris pada rapat paripura DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati hari jadi ke-623 tahun. Tanah Pilih Pusaku Betuah Kota Jambi dan Hut ke-78 Pemerintah Kota Jambi tahun 2024 di gedung DPRD Kota Jambi Selasa 28 Mei 2024. Dikatakan Al-Haris kehadiran jalan layang itu diperlukan untuk mengatasi kemasyaitan di Kota Jambi yang mana Kota Jambi menjadi etalasi bagi Provinsi Jambi. Kita juga sedang mengajukan pembangunan flyover. Ternyata di PEMU itu ada program pembangunan flyover dan kami sudah sampaikan semua data desain kita kepada Pak Menteri PU. Mudah-mudahan ini segera beliau bisa membangunkan di Jambi ini Pak. Sudah sampaikan dan dari mulai Simpah Mayang sampai ke Ansubu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi sudah masuk ke Menteri PU. Saya sudah berapa kali menghadap beliau meminta itu. dan sedang dalam proses karena ada beberapa kota di Indonesia yang sudah berjuang untuk mendapatkan flyover itu. Pembangunan flyover itu sudah dicanangkan sejak laba. Kini Gubernur Al-Haris sedang berusaha mengwujudkannya. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.